Sampai jumpa di video selanjutnya 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 pokoknya rindang dibuat bulatan disini makin kosong kita isi apa ini ada awan di sebelah sini kemudian tadi ini supaya kelihatan ada kehidupan boleh disini ada gambar burung nah disini nantinya akan gambar ini akan menjadi sebuah logisah untuk itu kita beli garis dulu garis cakrawala ya batang memandang ini supaya kelihatan indah di belakang ada gambar semak-semaknya ada gambar pohon lagi boleh udah bagus nah sekarang kalau sudah kita beri warna warna untuk rumah warna apa warnanya yang lebih menarik yaitu gambar warna biru boleh warna biru ini bisu tua ya sama biru muda nih ya kita ducel ya dari bawah ke atas dari atas ke bawah jadi naik turun ke atas ke bawah menducelnya ini ya oke ya ke atas ke bawah lalu yang di atasnya adalah warna biru muda nah di sebelahnya lagi kita warnai yang bagian atas adalah warna biru muda dua warna sudah ada di sini yaitu warna biru tua biru muda lalu atapnya warna apa atapnya ambil warna coklat itu coklat tua coklat muda ini warnanya ya ini warna coklat tua bawah yang ini coklat muda coklat muda baik sekarang kita warnai di atapnya kita menducelnya mereng mengikuti garis ini ya yang bawah warna coklat tua yang atas warna coklat muda ini ya ke atas ke bawah supaya kesannya ini atapnya agak mereng kesannya ini mengikuti garisnya ini mereng lalu di sebelah ini masih kosong kita beri warna lagi yaitu warna biru lagi ya biru tua bimunga lalu pintunya pintunya ambil warna sesuai dengan apa warna dengan atap yaitu coklat tua sama coklat muda itu yang dibawah coklat tua jendelanya juga kita beri warna coklat tua lalu di atas coklat muda itu ya tinggal kita rapikan nah ini juga gitu ini ventilasinya kita beri ya nah sekarang apa yang kita lanjutkan untuk warnai yaitu pohon kita ambil pohon ini tiga warna yaitu warna hijau tua ini warna hijau muda ini sama warna kuning ya Hai yang bawah warna hijau tua kemudian di putih warna hijau muda lalu yang atas warna kuning kenapa warna kuning karena supaya kelihatan cerah yang atas kan kena cahaya lalu lalu batangnya batangnya ambil warna coklat tua coklat muda di pinggir kita kasih apa warna yang coklat yang tua lalu tengahnya kita warna warna coklat muda lalu yang disebelah sini sekarang ini masih ada semak-semak dengan pohon kita warnai semak-semak ini yang bawah warna hijau tua kemudian diikuti warna hijau muda kemudian diikuti warna hijau muda semacam ini nah yang atas nantinya warna kuning namun warna hijau dua hijau muda terlebih dahulu ya ini kuning jadi pohon sama semak-semaknya sudah selesai sudah kita warna tinggal batang yang setelah ini kita beri warna coklat ya nah sudah sekarang kita memberi warna tanamannya tanamannya kita beri warna apa supaya kelihatan indah kita ambil warna ungu ungu tua ini warna ungu kemudian sama warna pink ya warna pink ini nah ungu tua sama warna pink ini yang bawah warna ungu tua ini 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 kita ambil warna ungu tua dulu ya ya kemudian warna pink kemudian warna pink kemudian pink ya 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 nah sudah sekarang awannya awannya kita beri warna abu abu tua sama abu abu yang terang abu abu muda nih ya abu abu tua sama abu abu yang terang abu muda nih nah pinggirnya warna abu abu yang gelap atau babu tua nah kemudian tengahnya warna ini yang abu muda nah kita dusel melingkar ya ya melingkar-lingkar ini nah lalu setelah itu ini masih ada yang lebih warna ini yaitu warna burung burung burungnya warna apa nah supaya kelihatan cerah boleh menggunakan warna yang gelap yaitu warna biru yang paling gelap nah dengan warna nah ini ini warna biru gelap ya hampir seperti warna hitam ya nah itu kemudian kita gabung dengan warna biru muda nah ini ini burungnya ya 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 oke sudah jadi gambarnya tapi akan lebih indah gambar ini apabila latar belakangnya juga diberi warna ini baru objek-objeknya saja sekarang latar belakangnya suasananya misalnya suasana sore yang menjelang menjelang suri hari yaitu kita ambil warna tiga warna ini warna urin kemudian urin muda atau kuning tua sama krem ya nah yang bawah kita beri warna ore apa krem dulu ya yang dekat-dekat dengan gambar ini adalah warna krem supaya nanti kelihatan terang ya warna krem gitu ya nah gitu ini mendusilnya yaitu melingkar ya kemudian apa kita gabung warnanya ini warna krem dicampur lagi nanti di atasnya adalah warna krem muda atau warna kuning tua ya ini ya nah gitu semuanya kita kasih warna ini kemudian nanti di atas kita beri warna yaitu guling warna orin boleh ya kemudian warna ungu nah ini juga bisa ya warna ungu juga bisa yaitu karena disini ada warna ungu ya ini kita campur ya kita campur warna ungu ya 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 sekarang kita rapikan untuk merapikan ini dengan menggunakan warna yang paling mudah yaitu warna krem atau warna putih ya ya kita lingkar-lingkar gini supaya kelihatan rapi nanti ya Pak eh yang kita warna ini kalau yang kita warna ini nah kita beri warna kita rapikan kita rapikan kita rapikan yang yang atas kita rapikan dengan warna yang mudah yaitu warna B ya warna ungu nya kita rapikan dengan warna B ya ini ya nah kita ketikan ini ya nah sudah sekarang yang dengan warna warna eh kurin ini kita rapikan lagi kita rapikan dengan warna menggunakan warna warna kurin ini supaya lebih rapi ya melingkar ya kondisinya meningkat nah sudah sekarang yang latar belakang di belakang sudah sekarang yang bawah yang bawah yaitu tanah tanahnya kita ambil warna coklat ya coklat tua coklat muda bagian yang sini warna gelap warna coklat tua ya warna coklat tua ya yang dekat dengan garis di belakang ya garis cakrawalannya kita beli warna gelap ini kemudian dilanjutkan digabung dengan warna coklat muda ya ini ya 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 Yang lebih dekat dengan kita lagi Ini warnanya lebih mudah lagi Yaitu kita ambil warna krem Jadi untuk tanahnya Warna coklat tua Warna coklat cedang Kemudian warna krem Kita ambil warna krem Jadi ini kita warnanya dengan warna krem Lagi Nah Di sini Siap Nah ini bisa kita rapikan dengan warna krem Nah ini warna coklat Mudah ini Berdekatan dengan warna krem Jadi bisa dirapikan dengan warna krem Nah Nah jadi Warna putih Kertasnya sudah tertutup Tidak ada warna putih lagi Yang terlihat Tidak ada warna krem Nah Nah Demikian Sudah jadi Jadi tadi sebelum diberi warna Itu masih dikatakan gambar Tapi sekarang Karena ini sudah diberi warna Maka ini bisa dikatakan Menjadi sebuah lukisan Demikian Terima kasih Kita ketemu di Kesempatan yang lain Sampai jumpa